Ilham Nurfadmi, mahasiswa Universitas Islam Indonesia asal Pringasela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, adalah satu dari dua mahasiswa yang dirawat di rumah sakit Betesda. Sebelum akhirnya, mehemuskan nafas terakhir selasa dini hari. Kondisi Ilham Nurfadmi terakhir alami buang air besar berupa darah. Lalu ia dibawa ke ICU Senin malam. Empat ditransfusi di ruang 6, satu botol. Kemudian karena kondisinya semakin menurun, pasien dikirim ke ICU jam 19.30. Dengan diagnosa hematosisia, itu darah segar ya, tetap ada bilak darah segar, anemia, vulnus laceratum, dan tensi 80-40. Sementara syaits alam, yang lebih dulu meninggal dan telah dimakamkan minggu malam lalu, alami luka yang lebih serius. Hasil foto patah tulang, multiple trauma, itu hampir semuanya rusak ya. Ada luka di kedua kaki, tangan, pantat, punggung, dan penyakit lainnya adalah GI, diari. Ada tiga korban tewas setelah mengikuti pelatihan pendidikan dasar MAPAL Launisi di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah. Ketiganya, Yanni Muhammad Fadli, Syait Asyam, dan Ilham Nurfadmi. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.